Saat ini saya sudah berada di ruang auditorium lantai 7 gedung E, Kampus 1 Ukrida, Tanjung Duren. Sesaat lagi akan kami saksikan expert sharing kelima dengan tema Raspberry Technology dengan arah sumber Bapak Edy Santosa Jaya. Selamat menyaksikan. Baiklah, tiba saatnya kita memasuki acara inti kita hari ini. Acara kita hari ini dan kami persilahkan kepada Bapak Edy Santosa Jaya. Kepada Bapak kami persilahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Mungkin paling enak kan? Depan dong, depan kosong. Ayo, yang di belakang, kalau masih di depan. Karena gak kelihatan kan? Ayo, depan nih. Yang belakang-belakang nih, ayo. Yang belakang-belakang nih, masih di depan. Yang paling belakang siapa nih? Ayo. Yang paling belakang, maju depan dong. Ayo. Gak gigit ini. Ayo, kita maju depan yuk, sini. Maju lagi yang paling belakang. Ayo, yang berdiri tuh. Kedepan yuk. Bentar, kalau ini, ya kan. Saya akan tinggalin satu. Saya kasih ini. Kalau yang bisa jawab pertanyaan saya, saya kasih untuk kalian. Raspberry, yang itu ada main-main. Ayo, siapa yang mau, yang di depan, yang tahu jawab bisa jawab, saya kasih ini satu. Ayo. Yang bisa jawab. Jawabnya di sekitar pertanyaan ini aja ya. Saya kasih satu nih. Karena saya udah beli satu, ya. Yang versi dua. Yang versi satunya nganggur di rumah. Untuk main-main gak enak nih. Ya kan? Maka saya kasih ya untuk kalian mau belajar untuk bermain raspberry, saya kasih satu. Ayo. Asal maju depan nih. Ayo, maju depan nih. Halo. Yang paling belakang, maju depan. Kosong nih. Oke, sudah ya. Saya pada top ini sebenarnya bukan hanya membahas raspberry. Saya tidak akan membahas, tidak hanya membahas raspberry aja. Tapi saya akan mengajak ke kalian, ya kan, melihat konsep besarnya dulu. Ya. Ada yang tahu gak tentang internet of thing? Dua tahun ini, internet of thing, ya kan, ini trend. Kalau kamu cari di Google, IOT, pasti banyak yang ngomong. Sempat terbayang gak? Apa sih internet of thing? Ini jurus saya, jurusan teknik komputer, teknik informatika, sama elektro, ya. Elektro itu sama ada komputer engineering. Ya. Fokusnya sebenarnya gak di komputer engineering dan teknik informatika. Sebenarnya itu. Kita lihat. Anda sebenarnya bayang gak di sini? Kalau Anda lihat pertumbuhan internet. Ya, saya enggak hanya memegirkan. Saya akan bawa dulu ke internet dulu. Pertumbuhan internet dalam 60 detik. Apa aja sih? Ya. Menurut gogroup.com. Ya. Menurut gogroup.com. Kalau kalian lihat email, setiap 60 detik ada 168 mil juta email tersebar. Ya. Kalau kita lihat daripada, apa namanya, postingan Facebook, ada 695 ribu. 60 detik ya. Tapi perkembangan internet kan gila itu. Ya. Perkembangan internet kalau kalian lihat di sini. Dalam 60 detik aja, ada 100. Ya, lebih daripada LinkedIn account Anda bikin. Kenapa? Kita lihat ada. Ada yang tahu gak? Jumlah. Ya kan? Pengguna internet Indonesia. Jumlah pengguna internet Indonesia berapa? Total jumlah pengguna internet Indonesia berapa? 230 juta. Ya kan? Pengguna internet Indonesia itu sudah 60 jutaan. Ya kan? Pengguna internet Indonesia. Dan semakin lama akan semakin bertubuh. Kenapa bisa semakin bertubuh? Orang sudah mulai melet IT. Ya kan? Itulah. Perkembangan internet sangat banyak sih. Kalau kita ngomong video aja 600. Setiap hari itu ada 600 video di upload ke sana. Ya. Banyak sekali perkembangannya. Inilah yang melihat. Nanti kita akan melihat. Bagaimana perkembangan internet dan perkembangan device-nya. Kita akan melihat itu. Bagi orang teknik elektro. Ya. Sensor menjadi suatu hal yang harus dipelajarin. Wajib sensor itu. Kenapa? Kalau zaman dulu. Zaman saya di komputer engineering. Ya kan? Saya mainnya apa? 80C51. Pernah ada enggak? Adel. Ayo. Orang teknik elektro siapa nih? Orang teknik elektro. Hah? MCS51. Ya kan? 80C51. Ya kan? Masih mainnya seperti gitu. Sekarang itu dah kuno kalau saya bilang. Programingnya pakai apa? Hah? Programingnya pakai apa? Sender kan? Atau C kan? Ya kan? Capek programingnya. Karena Anda harus membenarkan apa? Programing secara hardware. Bener enggak? Ya kan? Capek. Ngapain? Bikin-bikin. Bikin-bikin. Bikin yang capek. Sekarang itu programingnya apa? Berbasiskan dengan OS. Kita lihat ini. Ya kan? Tapi yang utama apa? Alatnya seperti itu. Tapi yang utama apa? Yang harus Anda pelajari. Adalah sensor. Itu yang utama. Interfacing. Itu yang utama. Bagi orang TI. Bagaimana membuat sebuah software yang bisa masuk ke sana. Hardware-nya seperti itu. OS. Menggunakan interfacing. Bikin interfacing-nya. Sensor-sensornya dibikin. Ya kan? Tapi setelah ini jadi. Bagaimana codenya untuk menjalankan sensor-sensor tersebut. Sehingga akibatnya bisa dipakai. Ya kan? Intinya kan bisa dipakai. Anda lihat di sini. Ya kan? Sensor device are becoming battery. Contohnya apa? Kalau kita ngomong lihat di sini. Ya kan? Sensor untuk listrik. Ya. Sensor untuk listrik. Kita bisa ketahui daya listrik di berapa. Sudah ada. Dari sini juga. Cek bulan darah perukosa. Ada sensornya. Ya kan? Kemudian kalau ini. Orang sekarang rata-rata pakai ini kan? Belang. Deteksi. Bapak rata jantungnya. Juga ada. Ya kan? Jam. Kemudian di night. Juga ada sensornya. Tidak ada semua. Kembalan sensor banyak. Sekarang kita bisa monitoring. Ya kan? Makanya ada dua. Konektivitasnya ada dua. Pertama, konektivitas internal. Kalau kita ngomong internal di sini adalah tubuh. Ya kan? Mengontrol tubuh. Ngeceki di sini. Jantung-jantungnya gimana. Ngeceki gaya tidurnya seperti apa. Langsung di report. Oke? Di rumah. Cek sensor di rumah. Makanya ada the disement room. Pemakaian arusnya gimana. Pemakaian apa namanya. peralatan-peralatannya yang AC-nya seperti apa. Secure-nya seperti apa. Video-nya seperti apa. Kembalannya sangat. Seperti contohnya yang nanti saya lihat di gedung yang ini. Ada pembelian pakai apa namanya. Koi kemudian itu muncul minuman. Ada kan? Di sini ya. Finding machine. Finding machine apakah ini bisa terkonekt. Terkonekt itu. Butuh nggak? Ada koneksi ke cloud. Butuh nggak? Finding machine itu. Butuh koneksi nggak? Butuh untuk apa? Kalau kita ada koneksi nanti. Ya kan? Kita nggak tahu. Jumlahnya sudah habis atau nggak. Kalau habis lalu di info. Benar nggak? Itulah. Semuanya ada sensor-sensornya. Untuk konektis juga ada. Pasti ada sensornya. Seperti contohnya coffee. Ada juga kita kasih sensornya. Pernah terbayang nggak? Anda suka beli, makan di Burger King nggak? Suka nggak makan di Burger King? Sempat terbayang nggak? Di sana peralatan. Masaknya, kulkasnya, semuanya ada sensornya. Yang langsung terhubung dengan usap. Kenapa seperti itu? Untuk deteksi. Untuk stok opna bisa. Kemudian bagaimana kurang stoknya seperti apa? Langsung di info. Otomatis. Semuanya otomatis. Itulah namanya. Kita keselamatan IoT. Semua device itu adalah connected. Semua device itu connected. Baik melalui smart home. Atau melalui broadband. Broadband tujuannya apa? Untuk semuanya itu bisa dikontrol. Kalau kita di personal, berarti pakai handphone yang ada koneksi broadband-nya. Semua device-device yang terhubung dengan handphone. Handphone dibawa ke sana. Di profiling. Kalau ada pakai rumah, di rumah ada program, sekarang menggunakan teknologi FDTH. Yang bukan hanya ADSL, tapi sudah FDTH, fiber to home. Semua device di rumah terhubung. Itulah pentingan ke depannya. Sehingga kalau kita lihat seperti ini. Hardware, hardware, hardware tersebut. Bagaimana membuat hardware terhubung? Sekarang, zaman sekarang, ya kan? Penggelaran FDTH itu mulai banyak sekali. Rumah-rumah, fiber, tubuh, digelar. Akhirnya digelar, ya kan? Tujuannya apa? Ini langkah. Internet akan masuk ke device. Semua device akan berinternet. Smart TV sudah ada. Ya kan? Si TV sudah lama lah. Si TV itu internet. Ya kan? Pasti ada internet, ada yang analog. AC nanti. Ada internetnya. Ya kan? Jendela tutup sendiri juga sudah mulai ada. Ya kan? Smart home. Kamu bisa tutup sendiri jendela semuanya. Ya kan? Itulah semua. Semua bisa terhubung ke seharasan. Kalau kita lihat gambar sini. Seorang pupil, ya kan? Connected to things. Ya. Maksudnya apa? Semua di tubuh orang itu sudah terpasang sensor. Ya. Sensor tersebut dinakot oleh handphonenya dia. Kemudian handphonenya dia masuk ke internet. Ya kan? Masuk ke cloud. Ya. Kemudian bisa langsung dibaca di dokter pribadinya dia. Ya. Langsung bisa dibaca di dokter pribadinya dia. Dan juga langsung dinifomasikan. Disimpan datanya semua. Setiap kegiatan dia disimpan datanya. Tujuannya itu apa sih? Tahu gak tujuannya? Historikal nyata. Ya kan? Historikal daripada kesihatan dia disimpan. Sehingga seorang dokter pribadi bisa lihat. Eh. Ini kondisi ini sudah berbahaya. Kalau misalnya orang sakit jantung. Ya kan? Ketika dia ada rapat. Ditekan. Ketika anak-anak dia sudah langsung terhubung dengan internet. Ininya ada perlihatan. Langsung dibaca. Ketutu pribadi. Eh. Hati-hati nih. Kamu sudah ada serangan nih. Ada sedikit gangguan nih. Tolong untuk rapatnya kamu buang aja. Jangan untuk rapat. Kita stress darah kamu. Badan mati rumah. Jangan ada bahaya. Seperti itu. Jadi sedangkan. Apa ya namanya? Menjaga. Ya kan? Makanya. Itulah. Konektivitas. Dengan dari konektivitas. Semuanya. Alat-alat bisa mencari. Baik. Alat terhubung dengan manusia. Alat terhubung dengan alat. Ya kan? Kenapa alat terhubung dengan alat? Ya. Contoh dari sini. Terhubung dengan sistem. Sistem itu memberikan alarm. Ke dokter pribadinya. Untuk cek ini. Eh. Bahaya yang kita peringatin nih. Untuk langsung memperingati. Ya kan? Alat terhubung dengan alat. Alat terhubung dengan manusia. Itulah. Internet. Power of internet. Ya. Dengan power of internet. Semuanya terhubung. Kita bisa. Ya sebenarnya. Ada bahayanya juga. Ya kan? Privasi Anda gak? Kejagaan. Oke. Saya mau tanya sekarang. Menurut Anda sekarang nih. Privasi Anda. Sudah kelihatan gak sih? Iya. Nah. Privasi Anda dibaca orang lain gak sih? Baca. Sekarang ini. Kondisi sekarang ini. Sekarang ini. Ditu kini juga. Tidak. Tidak. Baca. Lokasi Anda tahu. Kamu ada di oklida ketahuan. Percaya gak? Kamu ada di oklida. Sekarang ini ke bisnis sekarang nih. Sudah ketahuan. Bacanya gak nih? Ayo. Berarti privasi kamu sudah mudah-mudah keluar nih semua. Privasi kamu semua. Kenapa? Ayo. Sekarang yang tidak membawa headphone siapa? Ayo. Ada gak yang membawa headphone? Semua pasti pakai headphone. Dan. Headphone-nya diaktifin gak datanya? Masih atif. Datanya. Anda pakai Android kan? Iya. Karena kamu pakai Android. Dan secara tidak langsung. Android itu. Android itu ya. Mengirim lokasi Anda. Ke server Google. Yang ada di Amerika. Otomatis itu. Tahunya gimana? Buktinya apa? Buktinya ya? Bukan GPS. Pasti dari GPS ya. Itu nyala atau enggak. Kalau tidak ada buangnya mungkin ada GPS-nya ya kan? Buktinya apa? Pernah pakai Google Map? Kok bisa tahu sih ini merah? Bener gak? Kok bisa tahu nih merah? Dari mana itu tahunya? Dari informasi kalian yang dikirim oleh Google. Si handphone Android secara tidak langsung itu mengirim lokasi kalian. Iya kan? Itu ke Google. Si handphone Android. Sehingga Pak, lokasi Anda sudah dibaca oleh Google. Kamu ada di sini. Refiknya seperti apa? Karena dia menganalisa. Banyak informasi-informasi tersebut. Pergerakan kamu. Kelihatan kan? Kalau pergerakannya lambai. Berarti di sini macet jalanannya. Aku mau di sini. Pernah buktikan gak? Bahwa ketika merah, kamu datang beda-beda, itu jalanannya macet. Pernah buktikan gak? Belum pernah? Waduh. Kalau Anda buktikan itu tepat. Tepat di titik kia itu warna merah. Jalanannya macet. Saya gak sering membuktikan itu. Jika saya percaya, data kita itu dikirim ke sana. Dengan data kita dikirim ke sana, lokasi-lokasi kita dikirim ke sana. Itulah hebatnya si Google. Hebatnya si Google itu. Dia merancang, menyiapkan Android. Gak taunya bisa dikirim ke sana seperti ini. Dan Android dikirim ke sana. Bebasnya segratis kan? Sebenarnya intinya ada di sana. Android itu gratis. OS-nya gratis. Seber gratis. Hanya orang-orang, apa namanya, vendor-vendor yang memikir. Yang memikir ya. Ini dapat jadi seperti kalau berbeda dengan kalau yang sebelumnya Nokia menggunakan apa? Sibian. Sibian harus bayar. Windows ikut-ikutan, tak? Windows 10 itu ikut-ikutan. Windows 10 itu lebih gila lagi, tak? Tunggu, tangan singnya. Windows 10 itu lebih gila lagi. Karena strategiknya Windows 10, kalau Android itu kan hanya di mobile. Jadi gak? Kalau Windows 10 itu bisa di desktop, bisa di mobile, bisa di tablet, bisa di Xbox. Ya enggak nih. Kita gak selesai dengan topiknya. Itulah tujuannya, ya kan? People connecting thing. Thing connecting thing. Jadi alat ketemu alat. Contohnya ini. Itu kan di mobil. Semua mobil sekarang itu ada smart-nya. Ya? Rata-rata seperti itu. Contoh, Ford. Itu ada smart-nya dalamnya. Ya kan? Mobil-mobil produksi baru kalau produksi-produksi lama ini. Tapi belum terhubung. Tinggal satu tahap lagi akan terhubung. Jadi mobil terhubung-hubung. Ada kata sudah ada masalah mobil tersebut. Langsung konnet ke sana. Bilangin mobilnya masalah. Apa namanya? Dari penggang langsung bisa ke awal-awal datang. Itunya seperti itu. Jadi peralatan ketemu peralatan. Atau AC rumah, ya kan? Ya kalau sudah ada ID-nya. AC rumah akan menghubungi ke sana. Membunuhin mobilnya. Eh, AC sudah ada masalah. Kalau di service. Itulah keuntungannya. Ting ketemu ting. Peralatan ketemu peralatan. Ya? Kemudian kalau kita ngomong wireless sensor network. Ya? Kalau kita ngomong di smart... Smart boom. Ya kan? Itu komunikasi dengan menggunakan wireless. Saklar. Saklar di sini juga. Di sini juga ada saklarnya. Saklar ini akan bertemu dengan kontrolernya dengan menggunakan wireless. Ya? Teknologi wirelessnya adalah build-by. Build-by. Ya, itu ada. Ya, protokol baru. Ya kan? Protokol baru untuk selatu. Kenapa kalau akan kabel? Susah ya kalau yang kabel. Makanya dia menggunakan wireless. Tepunya. Ya, wireless-wireless baru terbentukkan gateway. Kalau kita ngomong di tubuh, itu pakenya apa? Ayo. Ada yang anda bawa. Ada yang pakai jump. Ya kan? Ada yang pakai Nike. Pakainya apa? Peralatan yang tidak apa namanya. Wirelessnya di dalam apa? Blue. Blue. Sebenarnya blue. Kalau di blue. Future method kalau kita lihat adalah harus anytime connection, ya. Any place, dan anything. Future method seperti itu. Anytime, dimanapun harus bisa connect. Ya kan? Kemudian any place, dan anything. Itulah future method. Dengan udara network sekarang nih, Broadband sudah mulai maju. Teknologi-teknologi nanti sudah mulai maju. Semuanya bisa otomatis dalam waktu tertentu bisa dendam. Kenapa? Dendamkan. Internet of things. Bagaimana setelah ini anda tahu? Sekarang kita lihat bisnisnya seperti apa sih? Peralatan yang berhubung dengan internet, semakin lama, semakin berkembang. Ini bisnisnya. Semua peralatan akan berhubung dengan internet. Smart TV sudah berjumpa. Ya kan? Jum, sudah beri internetnya. Ya kan? Semua peralatan akan memarah semuanya keuntungan. Perkembangannya sangat terkesat. Peluang nggak kalau kamu lihat seperti itu? Bagi orang, bagi... Apa namanya? Teknik informatika, peluang nggak? Bagi teknik komputer, Oh, komputer lagi nih. Tentu itu peluang nggak? Semua peralatan akan terbunuh dengan internet. Kamu punya peluang nggak? Kreatif anda akan mulai bisa membangun nggak? Lihat. Semua peralatan akan terbunuh dengan internet. Sebuah bisnis opportunity nggak bagi kalian? Apa yuk? Sebelum saya bahas ke Rasberry di dunia, ini sebenarnya adalah peluang bisnisnya yang mengharap anda melihat. Itu peluang. Kalau semua peralatan bisa terbunuh dengan internet, itu sebuah peluang yang kreatifitas untuk anda. Contoh paling gampang aja. Jam sudah terhubung. Ini sudah terhubung. Sudah ada monitoring. Oke? Sudah ada monitoring untuk berita jantung. Profile untuk ini. Sempat terbayang nggak? Sudah nggak ada aplikasi yang menghubungkan antara dokter. Antara dokter ya. Antara dokter dengan pasiennya. Pasien ada MR-nya. MR monitoring ada titik jantung yang dia. Sempat terbayang nggak? Ada nggak sebuah aplikasi ini di Indonesia? Makanya kalau kita ngomong IoT, Internet of Things, plus dengan cloud, itu adalah profit. Ya. Kenapa? Kalau semua orang seperti itu, sudah kita bikin sebuah cloud yang wujud aplikasi yang meng-capture semuanya, sudah. IOT plus cloud plus network broadband adalah profit. Bisnis ini sekarang. dengan cloud Anda bangun cloud yang meng-grab semua informasi-informasi yang di peralatan yang sudah berhubung dengan network. Ya kan? Contoh paling gampang aja. CCTV. Ini kita ngomong paling-paling basic-nya dulu CCTV. CCTV udah punya jaringan kan? Ya kan? Kemudian Anda sudah bisa monitoring kan? Untuk bisa monitor dari internet, jaringannya harus ada dulu. Tapi sekarang terpikir nggak? Datanya disimpannya di mana? Datanya disimpan di mana? Videonya disimpan di mana? Masih disimpan di mana? Di storage. Ya kan? Storage ada di mana? Pasti ada di server. Ada di mana lokasinya? Di rumah. Ya kan? Ada di rumah kan? Berarti dia harus nyiapin. Kalau rumahnya mati gimana? Mati. Kalau rumahnya kebakar gimana? Selesai hilang. Oke? Cepat terbayang nggak ya? Yang saya katakan ini. Tujuan kamu pasang CCTV itu apa? Monitoring dan menganalisa. Dikata kejadian seperti itu. Seperti apa? Oke? Kalau misalnya di kantor. Pasang CCTV. Ya kan? Yang diambil. Storage-nya gimana? Nggak ketahun datanya kan? Gimana? Makanya storage-nya ada di cloud. Sympan di cloud. Ya kan? Sehingga akibatnya apa? Ya, makanya kebetulan kan? CCTV itu adalah things. Ya? CCTV adalah things. Oke? Perhatian. Ya? Plus dengan broadband. Plus dengan cloud. Sama dengan profit. Rekaring kan jadinya. Itulah. Sebuah bisnis. Sama seperti ini ntar. Di kembangan lebih lanjut lagi ya. Di kembangan lebih lanjut lagi adalah bagaimana kita bikin cloud untuk MR kita. Medical record kita. Karena setahu saya kan waktunya kan powernya di mana-mana kedokteran kan? Ya. Anda punya jurusan teknik elektro. Anda punya jurusan teknik informatika. Teknik informatika berpikir bagaimana teknologinya untuk ini. Ya kan? Programnya seperti apa? Teknik elektro mulai berpikir bagaimana sih saya bikin sensor. Monitornya jantung. Yang kecil, yang baterainya kuat. Ya kan? Di pasar di manusia kita bisa monitoring. Orang yang kena silahkan jantung harus pakai ini. Kalau ada jantungnya sudah tidak benar. Ya kan? Langsung kirim ke apa namanya? Langsung apa namanya? Di analisa jantungnya sudah tidak benar. Langsung kirim informasi ke dokter berbadi. Siapin rumah sakit panggil ambulan. Ya kan? Kalau benar-benar COVID langsung juga ke ambulan. Bisa langsung persiapan kan? Tapi kalau enggak ya kan? Itulah yang Anda bisa siapin semua. Ya? Ini suatu ide. Karena kalau perkembangan semua things terhubung dengan internet. Ya kan? Semua things terhubung dengan internet. Inilah kalau kita ngomong internet of things sekarang ini. Ascending the current internet and providing connection, communication and internet working between device and physical option. Ya? itulah internet of things. Sekarang semuanya akan diarahkan ke sana. Semua harus terhubung dengan internet. Ya kan? Tengah semua terhubung dengan internet. Ya kembali lagi. Negatifnya apa? Privasi Anda enggak? Terjamin. Ya? Privasi Anda enggak terjamin. Tapi kalau sekarang kita berpikir apa? Positifnya ajalah jangan berpikir negatif. Kalau berpikir negatif enggak berkembang. Kalau kembang. Ya? Kalau kita ngomong ini kita akan lihat bisnis trend-nya gimana. Emerging technology-nya seperti apa. Growing eye-to-service dan application-nya seperti apa. Kita lihat di sini. Opportunity. Ini yang saya bilang tadi tuh. Bukannya opportunity-nya. Ya kan? Setiap orang ya setiap orang kalau kita lihat yang pertama ini setiap orang pasti punya device. Satu orang saja device-nya banyak. Ya? Bawa handphone. bawa tablet. Ya kan? Handphone-nya ada dua biji. Tablet-nya ada dua biji. Ini kan? Kemudian pakai jam. Ya? Jamnya sudah smart juga. Banyak. Rata-rata tujuh. Maksimal tujuh. Dan dulu. Ya? Kemudian 71% of shopper are multi-channel. 71% Ya kan? Suka belanja melalui internet enggak sekarang? Iya. Ada yang belum pernah belanja melalui internet? Ayo. Ada enggak? Enggak ada. Ya kan? Rata-rata enak enggak belanja pakai internet? Hah? Kenapa? Simple enggak. Nyari-nyari. Benar nih. Saya capek. Saya ingin cari. Ya kan? Seperti lastbree. Tepasnya saya belinya pakai internet. Saya enggak ada cari di ini yang harus datang ke sana. Enggak. Kemudian aku beli pakai internet kemudian bisa dikirim lagi. Ya. Lebih simple. Kalau enggak saya cari putar-putar. Capek. Cari peralatannya aja yang aneh. Anehnya susah banget. Dengan belanja ke internet lebih gampang. Ya kan? Hanya ya nunggu aja. Ya kan? Tapi kadang-kadang ya orang Indonesia lain. Ini kalau ini orang gulai nih. Ya kan? Orang Indonesia apalagi ibu-ibu yang cewek-cewek. Mendingan datang ke mall. Mendingan? Karakternya kalau di Indonesia masih suka datang ke mall. Karena masih gaya jalan-jalan. Dan satu lagi. Yang mungkin Anda bisa bikin aplikasi adalah sebuah online shopping yang bisa tawar. Karena apa? Karakter orang Indonesia sukanya nawar. Benar enggak? Kalau enggak bisa nawar belum puas. Itu karakter orang Indonesia itu. Ya kan? Makanya mungkin kalau kita ngomong online sekarang. Online sekarang enggak bisa ditawar. Sudah hadirnya segini. Ya mungkin kamu punya kreatif khususnya anak-anak IT. Ya kan? Punya kreatif bikin aplikasi online shopper tapi yang bisa bisa melakukan tawar-nawar. Harganya enggak tepat tapi bisa tawar-nawar. Coba dipikirin itu. Ya kan? Karena karakter orang Indonesia sukanya nawar. Ya. 23.6 connected car. Ya kan? Kalau kita ngomong 2016 kemungkinan ada 23 juta ya kan? Mobil yang bisa terhubung dengan device. Kemudian 3 industri semuanya sebab otomatik sekarang ini. Robotik semua. Industrial. Kemudian kalau kita ngomong medikal juga semuanya MR-nya sekarang sudah MR-nya sudah digital kemarinnya. Inilah peluang. Contoh paling gampang aja di industri hospital ini di industri rumah sakit. Ya kan? Kalau kita ngomong di industri rumah sakit sekarang sudah banyak sensor-seksornya yang sudah ada digitalnya sudah ada digitalnya ya tetapi belum bisa integrated dengan sistemnya dia. ini peluang untuk mengembangkan aplikasi rumah sakit. Sudah ada digitalnya. Contoh WSG. Ya. Penalian WSG gak? Untuk orang-orang ibu hamil kasih ibu-ibu WSG itu. Ya kan? Ya. Hasilnya bisa digital. Tapi yang dikasihkan bentuknya adalah ketakan video dan sebaginya. Hasilnya sudah bisa digital. Ya kan? Kalau hasil digital itu masuk ke MR-nya atau dikarikotnya orang itu dan langsung saja dikarikotnya masuk ke cloud ya kan? Oke? Akibatnya kamu nginpotnya gak usah nginpot ke tes kan? Nginpot-notoh kan? Sudah nginpotnya di digital data-nya data-nya disana. Itu lah. Tinggal bagaimana keahlian kalian kembangin aplikasi rumah sakit untuk teman alam. Ya. Bagi terikot menarik sekali. Ya. Tentologi trend-nya RFID. Ya. Perkembangan RFID. RFID berkembangnya sangat besar sekarang ini. Ya kan? Yang dulu hanya kartu sekarang sedang bisa ditanam. Ya. Memang ada isi-isi yang saya juga bingung juga kenapa dibilang 666 juga itu saya juga juga ada-ada berpikir apa sih? Ya kan? Karena ini kalau kita ngomong positifnya memang positifnya adalah perkembangan teknologi perkembangan ini bagus. Tapi katanya negatif juga ada. Beberapa orang yang ya salah satunya apa? Kembali lagi ya. Dengan kita ditanam di ini semua privasi kita terlihat. RFID ditanam di tubuh. Ya kan? Kalau kita ngomong dari sisi teknologinya ya nggak ada masalah. Ya kan? Tapi dari sisi privasi terlihat semua kita tahu. kalau dulu kamu mau jalan-jalan pakai handphone kalau ini dah kamu jalan-jalan handphone kamu sudah ada di dalam tubuh kamu di dalam tubuh kamu sendiri. Di lokasi manapun bisa ter-tetek. Terbayang nggak itu? Oke. Sebelum aku ngomong ini saya ingat-ingat ketika saya nonton Fast and Furry Fast and Furry Fast and Furry 7 Ada yang nonton nggak? Ada yang nonton nggak? Mungkin terjadi nggak ini? Mungkin terjadi nggak? Ya kan? Dia set orang bisa langsung detel tapi tanya di mana? Teknologinya. Kenapa? Inilah internet of things. Semuanya terhubung. CCTV-nya sudah terhubung. Kameranya sendiri juga terhubung. Bener nggak? Jadi ketika kamu mencari orang ini orang ini ada di mana? Dengan menggunakan sedikit Fast and Connection dia tahu dia tahu ada di mana lokasinya karena ada GPS kirim kegiatan yang karang-karang-karang-karang-karang langsung dapat dimonitorin eh ini ada di mana sih? CCTV-nya terhubung dengan internet handphone-nya terhubung dengan internet sehingga tiba-tiba ketahuan pendakannya. Salah satu contoh filmnya ya Fast and Furry Fast and Furry Fast apa ya? Mas Elaya Mas Elaya Mas Elaya Mas Elaya Mas Elaya Ya Itulah perkembangan daripada teknologinya Kemudian kalau kita ngomong smart product sales-nya Perkembangan pertumbuhannya gila kan? 2011-2016 hampir 1.000 milion dari semua smart security smart transportasi smart kembang banget jadi itulah peruang secara bisnis itulah peruang semua device lihat kalau kita ngomongin data kita ambil dari Cisco ya data scenario ya lihat pertumbuhannya dari 2003 kecil keputusan ke 2020 2020 akan ekspotensial kebetulannya oke inilah pertumbuhan bagaimana peralatan peralatan terlalu untuk menjadinya itu akan semakin kembangnya besar itulah peruang bagi anda mulai menyiapkan kreatif-kreatif anda ya kan tapi di anda yang kreatif ayo cepat kita berberikan apa sih yang bisa menjadikan sebuah opportunity karena device-device-device pasti akan disesuaikan ya kan penyesuaiannya seperti apa itulah kreatif anda data dari semua device yang terhubung pasti akan ada data yang tergenerate ya penyesuaiannya datanya besar ya kan contoh paling gampang aja data posisi anda ya kan oleh google itu ada big data lah bagaimana big data itu diproses sehingga menghasilkan sebuah data yang akunit itu ada big data dengan perkembangan datanya juga sama ya kan sudah hampir eksponensial ntar akan anda lihat inilah konsep internet of things jadi apa sih last baby sebenarnya nih ya kan anda tidak terbayangkan bagaimana pertumbuhan sebuah device ya kan sebuah device ya yang terhubung dengan internet oke sekarang kalau device tidak terhubung dengan internet ya akan tertinggal di zaman dulu sekarang semua device harus terhubung dengan internet terpengar gak nih ya inilah kenapa anda harus belajar kalau tidak di tempat di teknik elektro belajarlah sebuah device yang bisa terhubung dengan internet di teknik komputer di teknik informatika belajarlah sebuah pemrograman secara mobile pemrograman smart device seperti apa ya pemrograman data sensor seperti apa ya itulah trendnya ada ke arah sana trendnya adalah ke arah bagaimana kita mengembangkan sebuah device dan aplikasi yang dibikin ya kan supaya saya terhubung bukan hanya dulu jaman bikin nah ini anda bikin robot robotnya hanya jalan gitu aja ya sebetulnya ada pameran bikin robot robotnya hanya jalan dikontrol pakai ini aja enggak tapi saya mau robotnya itu bisa jalan ya kan dikontrolnya gimana di Amerika trendnya ya kan seperti itu jadi bukan hanya robot yang hanya jalannya pakai di sini jalan-jalan di sini tapi jalan robotnya juga bisa dikontrol pakai aplinkan itulah internet of thing ya oke saya akan masuk kalau sampai di sini ada pertanyaan enggak tentang internet of thing belum saya masuk ke Raspberry ya saya cuma mau nanya cekat kan tadi GPS ya Pak ya bisa merah begitu kan tapi baru bilang kita semua terkoneksi misalnya dia ramai ini di sini kan oh berarti ini di sangga merah gitu tapi nyata dia ini cuma crowded orang gimana Pak kan setiap orang kan enggak itu handphone kan dia enggak bisa tahu kalau kita lagi di naik mobil apa enggak kecuali kita pakai GPS kita mau kemana gitu baru kan pakai mobil kan ya kalau misalnya cuma orang orang banyak gitu dia terdeteksinya merah yang bagus ya kan petanya sudah dipunyai oleh Google enggak ya kan peta jalan di Indonesia ya kan peta jalan di Indonesia sampai gambar rumah kamu Google enggak punya ini ya kan jadi sama Google itu peta di Indonesia itu sudah dibikin petanya sehingga kerumunan orang enggak akan masuk ke dalam jalur tersebut kamu enggak mungkin berjalan di dalam jalanan apa namanya raya kan enggak kamu enggak mungkin itu di jalan raya kan perumun-perumun di jalan raya enggak mungkin kan pasti yang di jalan raya apa mobil itu jawabannya tapi itu dia ada sensor jaraknya apa gimana Pak gini handphone itu sekitar 3 sampai 4 meter GPS itu posisinya ya kan kesalahannya sampai 3 sampai 4 meter tapi makanya ketika ini semua di sini dia bisa lihat kemudian kamu bisa lihat kan perjalanan saya di sini ya kan kemudian saya monitorin lagi di sini lagi berapa lama perpindahan dari sini ke sini itulah yang diukur gini perpindahan ya posisi pertama saya di sini posisi kedua dia berjalan ini agak baik jalan raya ya agak baik jalan raya perpindahan ke sini orang ini kok kenapa berpindahan seperti ini terbayang enggak orang ini itu kenapa sih kumpulan daripada orang-orang ini berpindah enggak kalau berpindahnya lambat berarti jalan itu padan lambat kan perpindahannya segini segini lambat perpindahannya berarti jalan itu agak macet tapi perpindahan ini adalah orang itu cepat berarti jalan itu lancar warnanya bimu kalau perpindahannya pelakulan berarti jalan itu macet warnanya merah terbayang enggak itu jadi informasi itu yang dikirim sama google kemudian sama google sama mesinnya google langsung dia lakukan analisa itulah analisa data simple enggak logiknya simple sama google itu logiknya simple makanya saya bilang gila juga nih pemikirannya kita enggak terbayang pemikirannya sudah sampai ke sana dia mendapatkan data semuanya data kalian posisi-posisi semua dia dapatkan dengan menjual android kasih gratis android harga apa namanya 1 juta ada sudah ada 600 ribu aja ada kan android ya kan smart rent 600 ribu aja ada tapi datanya itu tidaknya mahal kan kalau apa namanya sinyal hp kan itu bahaya kan buat tubuh kan pak radiasinya kan nah terus handphone misalkan kan kata kata siapa kata saya kata ya 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 sebenarnya seperti itu karena tanggung panas itu mengakibatkan frekuensinya berubah ya ya tapi kan gini handphone sudah dibikin pasti mempunyai diatur ya kan sebelum dikeluarkan pasti akan ada risetnya pasti ada kan cekingnya ya kan ini berbahaya atau tidak ya kan frekuensi 2,4 5,8 itu frekuensi yang bebas sudah ditentukan bahwa frekuensi itu aman ya kan tinggal sekarang tergantung bahwa frekuensi tersebut dengan kapasitas-kapasitas seperti apa yang akan mempengaruhi ke tubuh manusia tapi secara risetnya frekuensi 2,4 5,8 sudah pasti aman kalau pakai wifi sedangkan sama juga dengan frekuensi 1,8 ya kan gsm ada frekuensi 1,8 itu untuk batas-batas tertentu aman ya untuk batas-batas tertentu aman kenapa kenapa sudah di riset makanya berarti dikeluarkan ya itu aja kadang-kadang orang bilang wah ini 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 kan salah satu apa kadang-kadang isu aja kan secara risetnya seperti apa sudah di riset belum ya kan itu aja pertanyaannya kalau sudah di riset dan itu berbahaya kenapa tidak segera mencabut bisa dibayang kenapa itu kan lain lah itu aja makanya dia udah riset pastilah ada lagi sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lain oke single board computing Anda dah kebayang ya peluang bisnisnya seperti ini ya sekarang bagaimana kita menjadikan peluang bisnis itu kita mulai belajar peluang bisnis tersebut kalau kita ngomong things ya kan kita ngomong peralatan berarti kita butuhkan sesuatu hal yang kita bisa design dan kita bisa implementasi di peralatan tersebut bener gak ya kan kita butuh sebuah platform 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 yang kita ngomong ya yang kita bisa implementasikan ide-ide kita di dalam aplikasi tersebut kalau kita ngomong di programing pakai komputer aja selesai tapi kalau kita ngomong di elektro bagaimana dengan kita mau buat sebuah programming ya kan untuk menggelakin robot lah kita jadi robot pinter lah ya kan kita ngomong itu pakai apa kalau orang teknik informatika pakai komputer pakai komputer aja komputer saya tertangkan disini wow wow powernya seperti apa kemudian ya gimana komputer kan lebih gede kan sekarang kita harus berpikir bagaimana kita ada ada gak platform yang menggunakan komputer kecil ya kan small komputer ya kan small komputer yang kita bisa letakkan disana kemudian kita bisa programming kita bisa code itulah satu contohnya single board komputer ada raspberry ya kan ada macam-macam sekarang ini bukan hanya raspberry ada yang kalau dari indah sekarang gak muncul namanya Galileo juga buatnya untuk indah ya kalau kamu lihat lagi ada sebuah code lagi wrt lo saya belum sempat main-main ini karena gak ada waktu lagi main-main ini segini kecilnya ya processornya gimana oke yang kebanyakan pakai MCS 51 berapa MHz kecepatannya 20 kalau banyak ya 20 12an sekitar segitu ini kecepatannya berapa ini kecepatannya yang kecil ini sudah sekitar 300 MHz processornya kemudian sudah ada lennya lennya sudah ada 4 2 len sini kabelnya lennya disini sekarang kamu cepat bayang gak len itu dipakainya berapa kabel sih sebenarnya 8 kabel waduh lihat dulu baca dulu ya kan hanya pakai 4 kabel tx plus tx min rx plus rx min ya kan hanya buang 4 kabel aja disini ada 4 pot len ya kan 1 pot 1 ya plus 8 GPIO GPIO itu apa sih tau gak GPIO GPIO adalah interface yang digunakan untuk kita kontrol on off on off itu GPIO kita kebanyakan bahasa-bahasa ininya yang akan digunakan untuk anda mengasukkan ke interfacing misalnya saya menggunakan interfacing untuk saklar ya kan on off kan saklar ya kan untuk lampu kapasinya nge-delay ntar itulah GPIO ya hanya dalam segini ada 8 pot GPIO udah cukup itu ya OS nya apa? Linux di sini ya kan di tengah programming anda bikin pole atau bikin apa sudah anda bisa program di sini sudah ada wifi nya ayo ya kan OS nya dari Linux sudah ada wifi nya ya kan kamu tinggal bikin programming di dalam ini aja sudah terbanyak gak? ini single port itulah single port sekarang ini ya 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 komen dong CLI kalau kita ngomong-ngomong masalah itu saya gak suka GUI iya kan oh iya pak itu ada RAM gak sih pak? apa? ada RAM nya gak sih? ada pak sih kalau gak ada RAM nya gimana caranya iya kan kalau kita ngomong RAM nya RAM nya kalau gak sih 128 cukup dong iya kan eh cukup itu iya kan jaman dulu juga sih jaman dulu jaman saya eh tahun 98 saya bikin skripsi saya masih menggunakan 8088 ya belum NCS 51 ya 8088 itu port nya gede saya susun diri iya kan kemudian saya instalin pakai OS iya kan saya bikin aplikasi di sana sekarang ini segini aja simple ya inilah single port kita aja kalau mau lihat gak apa-apa ini ya asal jangan dibawa pulang aja gua pulang 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 gua tinggal minta sama ini entah panitia panitia harganya gimana? ya ini kalau ini sebenarnya harganya itu sekitar 500 ribu masih murah harganya ya kan? kalau untuk riset ya tapi kalau untuk production gak masuk kalau kita ngomong production ya saya mau bikin aplikasi apa gak masuk controller seperti itu gak masuk tapi kalau untuk riset aja oke lah karena apa? sekarang kita juga kan gak pikir ya harga handphone bisa sampai harga sekitar 600 ribu oke 600 ribu kalau kita ngomong apa namanya cost productionnya berapa sih? hanya sekitar 200 ribu cost productionnya android 200 ribu gak perlu pikir saya ya kan? sampai masuk ke Indonesia harga berapa sebenarnya harus seperti itu ya makanya kita tuh kadang-kadang kita berpikir ya ya kita gak bisa ngomong pemerintahan seperti itu lah ya kan? kenapa pemerintah jenah bisa seperti itu? bisa bikin harga sampai hanya 200 ribu aja dengan Indonesia gak bisa saya baru dengar lagi ya kan? kemarin saya diskusi sama orang jenset ya kan? beli jenset yang sudah jadi masuk ke Indonesia itu harganya lebih murah dibanding beli komponennya itulah yang kadang-kadang saya gak bisa mikir kalau kita komponennya kita bisa belanja lebih murah daripada harga barang jadinya akibatnya apa? production Indonesia akan tumbuh sekarang kebalik makanya apa? produk-produk handphone pabrik-pabrik handphone jalan yang dibangun di Indonesia hanya gara-gara sekarang ini untuk LTE harus 60% kalau gak salah ya kan? produksi lokal bikinnya di lokal baru banyak buka pabrik handphone di Indonesia karena dipaksa tapi akibatnya ntar akan meluh komponennya beli komponen aja lebih mahal akibatnya post-produksnya tinggi gpio capability interact gpio itu penting ya kan? kita kalau mencari ini ada gpio-nya gak? kalau gak ada gpio-nya gimana? ya kita harus cariin output-nya pakai apa? pakai USB kita harus lihat USB yang kita self-control dengan gpio low power consumption jadi kalau kita mencari sebuah peralatan device itu bagaimana kita bikin ya mencari yang low power consumption-nya kenapa? ya kalau anda bikin controller seperti gitu model seperti robot aja terpikir gak? bagaimana powernya seperti apa? harus pakai apa? baterai kan? ah berapa lama sih baterai? ya tergantung ya kan? harusnya ada harus ukur lagi kecepatannya berapa ini ya nah ini remedius community support available foremost ya kan? kalau kita ngomong ini community raspberry community galileo kenapa galileo sama raspberry tekanan tekanan raspberry karena komunitinya ya kan? karena banyak orang pakai raspberry komuniti berbentuk orang suka itu karena ada beberapa yang berbentuk kemampuannya lebih daripada raspberry tapi kalau komunitinya gak ada hackable terakhir ya kan? bisa dianak-anakin ya kalau nanti kita udah ceritain last credit itu single card ya kan? se-karku kredit kecil ya 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 buat saya seperti ini ini yang saya bungkan rugnya ya kalau mau lihat ya ini yang kecil sudah ya gak hilang berarti kalau dari sini dah yang ini ini raspberry ini versi 1 ya yang pi 2 yang pi 2 apa bedanya versi 1 sama ini kita lihat ya yang pi biasa ini hanya single core aja tapi yang versi 2 let's bury pi 2 itu sudah 4 core 900 MHz kalau yang ini hanya 600 MHz yang saya kasih ini ini hanya 600 MHz kalau yang 2 yang seperti ini 2 ya yang seperti ini 2 ini yang 2 sudah ada saya pasangin LCD ya saya pasangin LCD ini sebenarnya hanya main-main pecahan saya bukan seperti itu sebenarnya hanya iseng aja ini ya saya pasangin LCD kemudian ya pro gaming disini ya kan? kemudian sudah ada apa LAN portnya Wi-Fi nya belum ada kalau itu kalau yang ini sudah ada Wi-Fi nya ya simple kalau itu ya pro gamingnya gimana ya kan? nanti kita lihat di sini ya kalau anda lihat di sini ya inilah GTIO nya yang anda bisa pakai untuk kontrol kalau orang ya elektron ya interface nya kamu bikin robotnya pakai ini dan kita bikin robot untuk kemudian Wi-Fi nya gimana? kasih aja USB Wi-Fi pasangin USB Wi-Fi ya kan? kemudian dari USB Wi-Fi tersebut ya udah connect kita AP sudah ya kan? dan kamu mainnya maksudnya apa? programnya gimana? contoh ya contoh aplikasi yang untuk robot disini ya bagaimana saya bikin jalur saya bikin jalur ya kan? pakai jalur hitam misalnya gitu ya si robotnya itu bisa ngikutin bisa di jalur hitam berarti harus pasang sensor apa nih? kalau gitu foto 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 bisa sensor warna sensor warna foto dioda kalau kamu nggak mau pakai sensor bisa nggak? saya nggak mau pakai sensor kalau sensor saya mau pakai elektronik lagi kan? betul saya pasangin kamera oh bisa nah berarti saya lihat garisnya itu itu saya kasih kamera saya atuk saya lihat proses kameranya aja warna kamera kita bisa analisa kan? gitar dan putih nah itu salah satunya kemudian CVIU nya digunakan itu apa? gerakin apa? motor untuk gerakin motornya itulah yang paling simpel ya oke sekarang dengan foto sepik seperti itu kalau untuk anak TK main robot untuk anak kursi saya sering ngambil TK nih untuk teknik elektron saya bisa main robot bikin robot bikin ini untuk anak T TI bisa bikin apa sebenarnya? aplikasi OS ha? aplikasi ya aplikasi apa? program robotnya apa? program robotnya logiknya logiknya oke saya pernah bikin ini saya jadikan sebagai PAP di rumah apa? tahu PAP nggak? PA Private Automatic Brand Exchange PAVX Telephone extension ya extension jadi saya pakai IPPAVX iya kan? saya pakai ini saya install di sini saya gunakan untuk sebagai telepon antar ruangan saya gunakan seperti itu jadi alat tersebut saya install pakai software Asterisk ya anda cari Asterisk yang support untuk Raspberry sudah ada tinggal kamu install masuk ke sini kemudian kamu bisa jadikan sebagai IPPAVX oke itu salah satunya web server bisa nggak kamu bikin? kalau extension ya kan? saya pernah bikin sebagai web server kemudian saya lakukan plastering saya plastering jadi saya pasang 4 Raspberry jadi saya plaster di satu 600 MHz 600 MHz 600 MHz 600 MHz kecuali yang ini 900 MHz wattcon lagi jadinya dibagi web server lebih powerful ya Tuh, banyak sekali ya Memorinya kalau kita ngomong yang Raspberry Pi 2 memori 1 giga Yang Pi lama memori nya hanya 512 Jadi Pi yang baru lebih kencang memori nya Bagaimana anda beli sekarang ini kalau anda ingin coba ya kan Beli aja di Harpo Harpo blodok Harpo blodok Harpo blodok yang apa namanya Bukan Tantempat Harpo blodok ya kan Yang baru tuh Toko tong Ya mainan itu Ya kan Kalau anak elektro masih tau Ini mainan gudu 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 Kalau tong itu di lantai 1 tong itu Sincinya itu Ya Anda beli disana Beli kemudian Bagaimana caranya ini Anda tinggal download di raspberry nya Raspberry.org Ya kan Anda download image nya Kalau anda mau pakai debian Anda download kemudian jalanan itu Di write dengan ini nya B320 manager Anda write ke SD nya sudah Anda ini colokin pakai Apa namanya kami Pakai televisi Ya kan HDMI udah install disana Udah terjadi instalasinya Udah Rata-rata terbiasa pakai Linux gak Gak pernah Gak pernah Microsoft Rata-rata pakai Microsoft Waduh Ya kalau memang mau bermain pakai ini Ya main Embedded ada dua sekarang ini ya Linux atau Microsoft Microsoft juga entar Sebentar lagi Ya Sebentar lagi Microsoft akan ada OS nya yang di raspberry Sebentar lagi Itu di Windows 10 Ya kan Itu akan ada di Di deploy di raspberry Jadi anda pakai raspberry Bisa di install Windows 10 Ya Sebentar lagi tuh Nih ntar Kalau anda mau coba Ya Kemudian setelah ini Ya kan Udah jadi Bagaimana cara aku Cara saya Cara kita untuk melakukan Ovi Melakukan disana Bisa pakai internet Karena tidak ada monitornya kan Kalau tidak ada monitornya gimana Kecuali anda HDMI nya Dicolokin ke TV Langsung keluar Kemudian ada USB USB dicolokin Dikasih keyboard sama mouse Udah anda bisa pakai Ya Pak Itu udah VGI kan Kenapa Krabi kartu Ya Sekarang kamu lihat Disini sudah ada HDMI Menurut kalian ya kan Sudah ada HDMI Sudah ada HDMI Sudah ada HDMI Onboard Ya kecil banget lah Ya Tapi gini Kalau kamu mau ngomong risk Ya kan Kita gak mau ngomong kecil atau apa Memorinya masih share Ya kan Tapi kemampuan ini Ya kan Kalau aku mau jalankan video 720 HDMI High resolution Itu tetap bagus Jadi aku install pakai SBMC Ya Jadi aku pakai Raspberry Kita pakai Raspberry Kemudian aku install pakai SBMC SBMC ya Jalan di sana untuk play HDMI Play 720 Atau 1024 Udah di Tetap jalan Karena apa Karena di grafik tersebut Kalau kita mau aksiteturnya 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 itu sudah ada Aksiteturnya untuk VGI nya Untuk image prosesinya sudah ada Coba aja Nanti coba ntar Siapa yang dapet Saya kasih ntar Ya kan Saya kasihin satu ini Ya Coba installin SBMC Nanti bisa di install di SBMC juga Tau kan SBMC Pernah tau gak Software SBMC Ya Suatu digital home Entertainment lah Coba aja di install sana Masking dia ini Udah Kau bisa play Nanti Ya Kemudian kalau untuk Translacanya WSCP biasa lah itu Yang utama untuk teknik elektron Ada GPIO Ya Disanalah yang akan kita bermain GPIO nya itu adalah Anpot Vibrator GPIO Kemudian ada juga konfigurasi Untuk Unlock nya Ya Digital dan analog nya Jadi kamu bisa mainkan itu Untuk detail nya kamu bisa lihat Nah Oke Ini demo nya tapi Nah kalau itu bias ini Tapi yang utama adalah ini Programming nya Programming nya susah gak sih? Programming nya susah gak sih? Pikir pusingan susah Bentar pake apa sih? Ada gini Kalau kita mau programming Ya kan Untuk programming disini Ya Pertama Tetap C Saya lebih suka C Ya kan Kalau kita membina production Kita pake C Ya kan Kita kontrol I.O nya Input output nya I.O.C Hidernya juga ada semua Kita gak pake Ya Itu untuk Programming Tetap pake C Tapi kalau mudah bisa gak? Bisa Pake Python Belajar Python Bahasa Python Kalau anda belajar Python Ya kan Python itu gak susah Ya Python itu sangat Manusiawi Ya Sangat manusiawi Python itu Wah Dimainkan ya 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 sebenernya touch screen Tapi saya belum ngomel ulang Oh Iya Touch screen itu Saya belum ngomel ulang Jadi kenalnya harus ngomel ulang lagi Kalau saya mau mainkan touch screen nya Kenapa? Bisa jadi di HP Bisa jadi di HP Tinggal modul Kamu pasangin lagi modul telepon nya Modul apa namanya Modul nya Ya 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 Oke Programming nya pake apa? Ya Ya Bisa Python Python itu paling gampang Programming Python Saya mengenal Saya kenal sebuah programming Yang tanpa orang goblok aja Sorry ya Kata-kata kasar ya Orang goblok aja Bisa pake Ya Kenapa? Enggak usah ngerti coding Enggak usah ngerti coding Enggak pake coding Paling bosen kamu ngerti-ngerti gitu kan Bener gak? Tapi saya sarankan Kalau kamu bikin aplikasi yang sebenarnya Janganlah itu hanya untuk Mena bikin anda tertarik aja Tertarik untuk Wah hebat ya Raspberry bisa begitu ya Untuk an SD aja harusnya bisa Tinggal pak Kok Logiknya anda bermain Ya Karena kalau kita demo Saya harus pake internet Ya Car Tolong dicatat Ya Tolong dicatat Alamatnya Anda masuk ke https www 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 Terima kasih. 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 cobaatas. Benar exposed. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. Inama. Sandra, Wordsik. Here. Layarnya tanpa disentuh bisa bergerak sendiri, itu gimana Pak? Apakah tangan kita punya koneksi atau bagaimana saya nggak tahu? Terima kasih. Oke, ada banyak model ya kan. Pertama, Yuni. Pernah main dengan Xbox juga kan, tanpa disentuh saya bisa gerak-gerakin. Ini kalau kita ngomong di Xbox ya kan, itu berarti ada monitoring. Kita lihat ada kameranya, kameranya di gerak-gerakin, dia melihat daripada pergerakan daripada kamera. Oke, kalau di telepon genggam apalagi yang pakai Galaxy S, itu bisa digerak-gerak pakai mata. Benar nggak? Tanpa disentuh bisa digerak-gerak pakai mata. Kenapa kalau bisa gitu? Semuanya sensornya ada di kamera, kalau gitu. Tapi kalau yang kamu gerak-gerakin gini tanpa disentuh, dia memang ada sensor lagi di lapisan di touch screen-nya, itu punya sensor juga. Jadi hanya di atasnya aja, elektrik yang dipakai, itu yang bisa digerak-gerakin. Kalau tanpa disentuh. Tapi kalau yang kamu lihat, kamu pandang ke atas ke bawah, dia melihat sensor matanya. Sama seperti Xbox. Bagi tadi informatika, ya kan? Bisa nggak kamu bikin aplikasi, ya? Seperti gerak-gerakin tangan aja deh, tindah. Buka kesini. Bisa nggak? Di Xbox. Di Xbox. Di Xbox. Di Xbox. Di Xbox, ya kan? Alatnya Xbox kan ada alatnya apa namanya? Kinect-nya, ya kan? Kinect-nya tinggal dikonect ke komputer aja. Kamu bisa gerak-gerakin. Cari mouse. Nah, kemudian kalau dulu, zaman dulu. Ya kan itu, tiga tahun, empat tahun yang lalu, saya bikin aplikasi untuk main, apa namanya? Angry Bird. Yang dipakai di Bindu sekolah pameran tuh. Angry Bird ke Lemparted. Lebar. Pakai Xbox. Kenapa? Karena ditainya di sini. Seperti gitu. Simple itu. Software-nya sudah ada konectornya open lagi. Mau bikin aplikasi-aplikasi yang aneh-aneh seperti gitu. Humpung kalian belum kerja. Ya kan? Masih bisa belajar ya. Ngoprak yang aneh-aneh. Kalau gak kerja, gak bisa ngoprak yang aneh-aneh. Ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Saya mau tanya, Pak. Untuk saya kan orang elektro. Jadi kalau untuk bikin interfacing itu kan kita harus memperhatikan yang namanya noise. Untuk di Ransberry sendiri itu aja. Ada noise rejection gitu. Untuk bagian motor itu kan kita mengeluarkan noise gitu. Itulah tugas interfacing. Ya kan? Sekarang gini. Kalau kita mau, kamu mainnya motornya apa? Motor DC? Ya kan? Kemudian stepper motor. Atau apa? Sekarang bertanya, Bu. Perbedaan stepper motor sama motor yang pakai. Nih. Pindahnya apa? Kalau DC motor itu ada sudut kutub. Jadi kutubnya itu kita bisa atur sudutnya. Oke, stepper motor maksudnya apa? Satu, nol, satu, nol kan? Satu, nol, nol, nol. Satu, nol, 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 nol. Satu, nol, 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 nol. Kamu berarti dengan kutub. Bikin seperti gitu kan? Benar gak? Itu kan ada noise kalau gitu. Yang noise itu adalah yang analog. Ya kan? Analog untuk bisa noise. Ya kamu harus bikin drivernya seperti apa? Drivernya ya. Driver motornya. Driver motornya itu komponen di drivernya itu kan ada komponen resistornya atau apa. Ya kan? Tapi yang intinya dari, apa namanya? Dari Raspberry itu kan ada yang keluarkan digital. Satu, nol, nol aja. Itu aja kan. Intervisinya yang kamu penting. Drivernya yang kamu penting. Kebayang gak? Tapi kadang-kadang kan kalau misalnya kita menggunakan satu arus yang, eh, satu sumber tegangan yang sama. Itu terkadang di bagian kontrolnya itu kena juga pak. Kira-kira kalau misalnya kita sambungin satu supply. Kira-kira itu Raspberry nya yang satu ya? Grounding kamu benar gak? Grounding. Perubahan di grounding tuh. Nolnya. Signal nolnya itu yang harus hati-hati. Ya kan? Nolnya itu harus hati-hati. Nolnya dari mana? Ini pasti kamu gak diberdayain antara source nol dari A sama source nol dari board. Itu harus sama. Ya kan? Source nolnya kamu harus mainkan. Kadang-kadang source nol, source nol. Sekarang gini. Motor pakai DC 12 volt. Ya. Raspberry pakai DC 5 volt. Kamu main nolnya dimana? Nolnya. Ground nolnya. Nolnya sama gak? Atau kamu pakai nolnya 12 volt. Kemudian kamu bikin. Ini anak TE. Bingung pas ini. Nolnya pakai 12 volt. Nolnya pakai 12 volt. Kemudian kamu bikin reducer jadi 5 volt. Pakai PR berapa? Kan ada nih. Ya kan? Aku udah lama gak main-main gitu. Apakah seperti itu? Kalau gak banyak kan kamu pakai 2 source. 2 source pasti kacau. Iya. Ngapain pakai gitu? Kalau 2 source. Duanya kamu harus gabungin. Nolnya kamu gabungin. Kalau nolnya kamu gak gabungin ya. Berantakan dong. Simpelnya kan gitu. Iya kan? Gak jalan pasti. Nolnya kamu gak gabungin. Jadi ngambang kan. Inputnya ngambang. Input digitalnya ngambang ya. Gitu. Oke. Eh. Apakah masih ada yang mau bertanya? Masa mungkin saya dari 2012. Yang saya mau tanya. Saya dari akhirnya kurang ngerti tentang tablet lah. Nah saya mau tanya. Tadi kan. Raspberry yang 2. Yang Bapak kasih lihat disini. Itu udah ada LCD nya. Saya bingungnya itu. Bagaimana kita menemukan. Haber yang cocok. Untuk dipasarkan dengan Raspberry ini. Saya nanya dasarnya itu. Ada yang mungkin kayak. Radio yang lebih gede. Atau dia apa-apa. Ada yang benar bikin NPUB. Itu kan. Dari Raspberry itu. Nah gimana kita menemukan. Katuari yang bisa cocok. Terus gimana lah. Pasang. Masuk ke komunitasnya. Di kan. Disana tuh ada. Raspberry. Itu ada komponen-komponen. Yang digunakan untuk Raspberry. Contoh. Ada komponen untuk GPIO nya. Itu ada. Untuk ada komponen untuk LCD nya. Itu ada. Ya kan. Tapi kalau nggak punya gitu. Mau bikin sendiri. Intervesting nya. Mau bikin sendiri gimana. Sensor-sensor nya. Mau bikin sendiri gimana. Mangfaatkan GPIO nya. GPIO itu. Kamu ada. Ada pin nya ada. Setiap Kematik Diagram nya ada. Tapi ya kamu harus diskusi sama orang teknik elektro ya. Teknik elektro yang bisa bikin. Ya kan. Disana itu ada. GPIO nya. Pin-pin berapa yang dipakai. Kemudian tegangannya berapa. 5V atau tegangan 2V. Kalau yang Raspberry 2V ya. Ini hati-hati ya. 2V tegangannya. Input nya juga 2V. Ya kan. Jangan dimasukin 5V. Kebakaran nanti masukin 5V. Ya kan. Kalau mau masukin 5V. Berarti saya gunakan converter glue. Ada satu peralatan lagi. Untuk konversi. Daripada 5V ke 2V. ETL low ya. Itu aja. Masuk ke volume nya. Itu banyak sekali. Komponen-komponen nya. Itu kita bisa bikin baterai tanang gak sih pak. Apa? Saya ingat pengen bikin netbook nih. Dari Raspberry. Kita bisa bikin baterai tanang gak sih. Itu kan tadi. Baterai tanang. Ngapain bikin baterai tanang. Pake ini aja. Powerbank. Jadi kan. Insta bank. Ini kan tadi. Yang saya ada tuh. Kayak netbook. Bener-bener jadi netbook gitu. Iya. Kalau boleh. Kalau seperti netbook. Kalau mau lebih kreatif lagi ya. Di sini minta dibeliin. Printer 3D. Ya. Printer 3D. Ngapain bikin itu. Beli aja hanya 5 juta. Problem di ini nyantar kamu. Di apa namanya. Ini kan dibakar loh. Kita tahu ya. Kita belum selesai ini. Iya kan. Iya. Gini. Kalau seperti itu. Ya kamu bikin pakai printer 3D. Bikin casingnya udah. Itu kalau seperti casingnya ya. Tapi kalau tampilan. Interface-interfacenya banyak kok. Interface-interfacenya. 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 Banyak kok. Banyak kamera itu juga jangan dijual. Ya. Gak usah susah. Gak khawatir. Makanya. Kenapa dibilang. Kalau jadi itu bagus. Komunitasnya ada. Banyak. Sehingga karena komunitas banyak. Timbul peralatan-peralatan yang bisa dibikin. Tapi intinya satu. Programming. Ya. Bapak. 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 Nah. Dia kan udah bisa. Apa. Eee. Control dia punya robot. Dari. YCB kan. Nah. Masih kan itu ada bodynya ya pak. Nah. Tanpa anak IT pun bisa. Maksudnya. Eee. Bahasa C++ nya itu. Eh. Contoh-contoh sih ya pak ya. Itu digabungin ke microcontroller nya. Gimana supaya dia bisa. Silicon. Tunggu dua bahasa. Itu. Ya begitu pak. Oke. Cari itu. Python. GPIO. Youtube. Atau di Google. Kamu cari. Entah kan akabat dan sintaknya sama. Python. GPIO. Raspberry. Sintaknya sama. Tapi gak usah susah-susah. Antara TI sama. Teknik elektro. Teknik elektro tau interfacing nya. Bagaimana bikin voltage. Ini saya turunnya jadi. Dari 12 volt. Menjadi 5 volt. Atau dari 5 volt. Jalan ke 220. Pakai apa yuk. 5 volt ke 220. Ayo. Switching 5 volt. Aku 5 volt. Aku tegangan 5 volt. Aku jalankan. Hidupin lampu. Pakai apa. Aku hidupin lampu 220. Pakai apa itu. Pakai apa. Ayo. Itu bagaimana sih. Ya kan. 5 volt. Jalan ke 220. Kalau saya kasih 220. Kalau saya kasih 220. Jepun. Jepun. Ya pasti pakai lampu PLN. Masuk. Tapi untuk berubah saklarnya. Itu pakai apa. Trafo. Pake trafos. Trafos nya kan ada di sana. Pake relay dong. Iya. Iya kan. Relelainya dipasang. Relelainya dari 5 volt. Menggerakkan relay, relaynya 220 Jalan kan Itu aja Itulah interfacing Oke Coba ya kan Ada lagi Oke Nah Ya Gampang-gampangnya seperti itu Terus Kan dia juga kan ngomong-ngomong yang begini Antara klien yang sempurna Oke Klien yang sempurna Kalau misalkan saya Kalau ini Yang jampang Saya langsung jampang Tiga langsung diri ini Itu bisa Kekuang dan jadi maklanya Termasuk kalau misalkan Masa dilengkapi posisi Sekarang gini Coba kamu pikir Imbit prosesinya kamu mau lakukan apa? Prosesinya itu melakukan sendiri Apa? Sendiri Untuk ini Pemputaran nanti dia Dia ngerima Ngerima Apa ya Apa ya Ngerima platformnya Ngerima platformnya Jadi Kamu proses di Raspberry Mati Raspberry 60 600 MHz Kecuali kamu pake yang platform Tapi kalau saya jangan salah Setelah bisa Ya saya gak akan pake disana Raspberry Hanya sebagai sebaiknya input platform Gambarnya saya lepan ke support Semua banyak sekali Oke Oleh di server Itu satu Kecuali kamu pake yang 1,8 GHz Atau yang 1 GHz Yang Fartboard Itu jalan Olah pake sana Kemudian kamu mengolah Melakukan prosesnya pake apa? Java programmingnya Ya Ya Harusnya kamu mengolah Pergitung Olah ini Pake C Java itu interpreter Ya kan Kamu mengolah pake C Ya kan Analisa grafiknya Jadi kan ini image Ya kan Image kamu ambil Kau bikin simulasi dulu Ya kan Kalau logicnya seperti apa Image kamu ambil Bagaimana kamu mencari group Apakah harus sampai seperti itu? Nah Itu kamu bikin Ya kalau kita ngomong secara bisnisnya Gak cocok itu Ya kan Cukup gak? Kalau Apalagi digunakan untuk Parking Harus butuh real time gak? Secara bisnis gak masuk Itu gak itu Berarti saya harus pasang di komputer ini Komputer yang gede Untuk melakukan proses Itu pentingan bisnis gak masuk Karena tidak dibutuhkan real time Kalau hanya untuk parkir Parkir Saya juga pernah bikin Aplikasi parkir yang pertama kali Untuk sun parking juga itu Itu cukup ditekan Ya kan Tombolnya yang penting Capture image nya Image nya disimpan Image nya disimpan kan Ya kan Capture Kemudian dibikin random Acak nomernya Itu disimpan ke server Ketika keluar Kan selalu tinggal dikasih Slup nya Kemudian slup nya Di scan Ya kan Slup nya pakai barbar code Muncul nomernya Nomernya di cek disini Keluar gambarnya Bener gak? Gambar ini nya Asal kameranya Langsung dicorotin langsung ke Apa namanya Ke park nomor Udah Cukup itu Gak usah sampai inter-processing Karena kalau pakai inter-processing Gak masuk akal Harga paten hanya berapa Pake alatan dan prosesi Gak untung tajemnya Oh iya pak Sorry pak Kalau misalnya dia Auto gitu pak Gimana caranya dia bisa Kenalin Si barcode random ini Dengan fotonya Lalu contoh Dia seorang Apa Perusahaan nih Dia bilang Saya gak mau gaji Orang pakir Oke Saya mau otomatis Secara bisnis Kita ngomong secara bisnis Aku gak mau berpikir cara ini Ya kan Misalnya dia gak mau bayang Secara bisnis Kalau kita lihat seperti itu Berarti Saya gak akan undangkan untuk public Saya akan pakai kartu Munculkan kartu Kalau public itu pakai kertas Ya kan Pakai kertas tekniknya gimana Saya kasih kertas Yang masuk kertas Ya kan Terima kertas mesin Masih baca kertasnya Susah kan Kemudian gabernya banyak Tapi kalau saya keluarin kartu Yang sudah ditulis Kartu itu cukup balikin Oke Dibalikin kartunya kan Inmate posisinya Dibutuhkan gak Gak dibutuhkan Terakhir aja Jadi permas problem Baru kita lacak Cukup itu Tapi kalau ini kan Kartu itu keluarin Kemudian Ketika mobil keluar Saya foto juga Jadi saya simpan Ya Saya simpan antara Mobil masuk berapa Mobil keluar berapa Saya simpan itu Emang ada kasusnya ada Ya kan Tukaran mobil Bisa terjadi Ya kan Bisa terjadi tukaran mobil Pasti itu bisa terjadi Ya kan Kalau pakai ini aja Tukaran mobil bisa terjadi juga Sama-sama berpunyi Sama-sama punya kertasnya Iya Iya Itu aja Tapi kalau gak Bisa matching sama nomor polisinya Tapi apakah Samet move debate processing Gak butuh Seperti itu Ya kan Kecuali event processing Itu butuh Bentar Kalau IAP mau dijalankan IAP Jakarta Enterprise Road Planning Di Jakarta itu mau dijalankan Bener gak Setiap ini Kalau yang gak pakai Gak pakai Gak pakai alatnya Ya kan Langsung akan didedek Didedek di sana Kalau pakai alatnya Langsung dipotong Oke Problemnya satu Cepet kamu analisa gak Pernah kabut Analisa gak Problemnya apa Yang masuk Mobil di Jakarta Mobil luar kota Jakarta Banyak di Jakarta Nah gimana bisa jalan Gak akan jalan ini Ya IAP itu tidak akan jalan Akan banyak problem dari Army Kalau di pasar jalan Kenapa Ya Sepertama SNK sudah online belum Ya itu aja lah Kalau SNK sudah online baru Army jalan Kalau SNK belum online IAP gak jalan Inilah Image processing akan dipakai ntar Ketika dia gak dapet ini Tangkep Ya kan Analisa ntar Karena banyak kan Jumlahnya banyak gak mungkin pakai manusia Jumlahnya banyak di analisa Langsung masuk ke data bis SNK Ketika kamu pernah jalan SNK Keluar Kamu pernah melanggar IAP berapa kali Itu Kalau SNK sudah jalan semua Kalau SNK belum jalan Cuma lah ATP Tau lah itu Oke Ada pertanyaan lagi Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita hari ini Bapak ibu dan pertanyaan mahasiswa dapat mengikuti demo holografi yang disiapkan panitia di depan ruangan ini Sebelum kita foto bersama Kita akan ditutup dalam doa sekaligus doa makan Dan mengundang saudari Dayang untuk memimpin kita dalam doa penutup Mari kita berdoa Ya Tuhan Ya Tuhan kemungkinan berdoa Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Pada saat ini Tuhan Panitia mengidikan berkat-Mu Tetapi sebelum kami menyentukan dalam tubuh kami Tuhan Kalian Tuhan memberkati Agar dapat menjadi tukat-Mu baru bagi tubuh kami Baik dengan Yesus Mali dan rohani kami Ya Tuhan Ya Tuhan Bapak dan Mungkinan Surga Dan semoga kami akan berpisah di tempat ini Yang akan menyentukan aktivitasnya Tuhan Yang Kau memberkati agar senantiasa dalam peningguan Tuhan Ya Tuhan inilah permohonan kami dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Sekian liputan kami Saya Amelia dan Nur Hakim melaporkan dari Ukridat TV